Nah ini yang sering kali terjadi, rumahnya masih ngontrak, masih sewa, tapi gaya hidupnya wow, beli mobilnya, mobil yang mewah, travelingnya kemana-mana, kemudian jam tangannya mewah. Karena memang beli barang-barang seperti ini, itu jauh lebih keren, kelihatan keren daripada beli rumah. Misalkan, kalau kita beli rumah dengan budget 700 juta, itu pasti dapetnya rumah sederhana. Nah, tapi kalau beli mobil, dapetnya Ioniq 5, mobil listrik, tapi rumahnya masih sewa, tapi kelihatan keren, wow, mobilnya sudah listrik karena dibawa kemana-mana, bisa ngandeng, bisa nunjungi teman-teman, bisa pamer. Beli jam tangan, kelas 500 juta sudah bisa dapet merek tertentu yang mewah, misalkan Rolex, bisa dapet. Tapi kalau beli rumah, dapetnya pasti rumah sederhana sekali, atau apartemen. Jalan-jalan ke luar negeri 1M bisa keliling dunia, bisa nginep di hotel-hotel berbintang, segala macem. Tapi kalau buat beli rumah, waduh, itu dapetnya cuma kecil. Seringkali orang yang berpikir sewa itu karena pinginnya beli rumah langsung gede. Padahal rumah pertama itu adalah rumah yang penting bisa untuk tinggal. Yang penting bisa ditinggali dulu deh, di sana. Kamu mau tinggal di sana. Nah, kecil nggak apa-apa karena kenyataannya kalau kita berkeluarga, anak sampai SMP 1 itu masih tinggal bareng sama orang tua. Di Asia itu rata-rata begitu. Nggak ada yang salah dengan sewa rumah. Kalau memang betul-betul karena terpaksa. Jadi memang nggak punya uang untuk beli rumah. Nggak bisa bayar cicilannya, ya sewa rumah lebih baik, pasti. Tapi kalau bisa bayar cicilan, bisa bayar down payment, kenapa nggak beli? Ketinggal dikecilin aja, pinginnya rumah yang 10M. Yang kecilin deh, tinggal yang rumah 2M. Atau pinginnya rumah 3M, kecilin aja tinggal rumah 1M. Karena seringkali godaan-godaan untuk membeli barang-barang yang mewah atau yang kelihatan keren. Atau investasi-investasi yang beresiko. Ada yang ngomong investasi bisa 12 persen. Saya sudah pernah ngerasain masuk investasi yang bunganya nggak usah 12 persen deh. Yang fixnya 9-10 persen, bablas. Bunga yang diatasnya bunga ori yang dijanjikan pemerintah, itu pasti beresikonya lebih tinggi. Mengandung resikonya sangat tinggi. Apalagi kalau kita nggak punya kalian lalu mau main di instrumen yang nilai floatingnya tinggi sekali. Memang, nyicil rumah itu jauh lebih nggak keren daripada punya beli mobil IONIQ 5. Jauh lebih nggak keren. Karena nggak bisa dibanggakan rumah masih nyicil. Padahal nyicil itu juga nggak gampang loh. Bank itu menganalisa. Kamu datang ke bank ujuk-ujuk minta pinjaman 10 miliar juga nggak dikasih. Kalau bisa dikasih ya berarti bukan orang sembarangan. Perusahaan bisnisnya berarti jalan running well dengan baik banget. Tapi memang butuh kedewasaan berpikir, kedewasaan bersikap untuk berani mencicil rumah lewat KPR. Karena kamu punya biaya hidup pasti lebih berat. Beban juga pasti lebih berat. Gaya hidupmu akan jadi lebih bijaksana. Saya masih ingat waktu itu saya pingin ke Singapur. Gara-gara habis nikah pinginnya honeymoon ke Singapur. Tapi saya jadi. Kita akhirnya nggak honeymoon cuma dalam kota aja. Nginep di hotel-hotel biasa. Itu pun selang satu bulan kemudian. Karena membayar cicilan KPR. Hidup ini jadi lebih bijaksana. Saya sih enjoy. Kepinginnya waktu itu beli mobil yang baru grace. Akhirnya beli mobil Innova yang second. Kepinginnya jalan. Biasanya kita itu sering nonton. Akhirnya dikurangi. Saya juga olahraga nge-gym. Sering nge-gym. Akhirnya saya kurangi. Saya hapus. Budget itu saya hapus. Saya olahraga di rumah. Saya push up. Saya sit up. Saya olahraga di rumah. Bisa. Kita jadi lebih bijaksana. Dulu setabat minggu kita seringkali nginep di hotel berbintang. Kita hapus semua budgetnya itu. Hidup jadi lebih bijaksana. Otak ini jadi lebih kreatif untuk berpikir membayar cicilan. Ada beban. Seolah-olah ada hiu di belakang. Jadi kita harus berenang lebih cepat. Gak tahu kenapa. Kerja jadi lebih semangat. Otak gak dibiarkan berpikir untuk mengeluh. Akhirnya otak itu dipaksa untuk berpikir positif. Nah contoh lagi. Hidup jadi lebih bijaksana. Nah ini saya ini kan kepingin beli Mercedes-Benz. Dari tahun lalu. Cuma karena kepikiran dan cicilan KPR. Jadi akhirnya saya tunda. Saya belinya. Saya turun inggritnya. Saya beli mobil yang sama-sama sedan. Sama-sama enak dipakailah. Saya sudah toleransi. Saya berdamai. Nah jadi hidup akan jadi lebih bijaksana. Biasanya orang yang masih. Yang mutusin sewa itu ada dua jenis. Yang pertama tadi karena terpaksa. Penghasilannya memang gak cukup. Untuk bayar cicilan gak bisa. Ya jangan dipaksain. Saya setuju. Sewa lebih baik. Buat apa beli. Tapi akhirnya nanti bertengkar. Stres. Tambah sakit. Yang kedua yang karena keinginan. Dia mutusin. Dia mampu sebetulnya buat bayar cicilan. Dia bisa. Dia bisa di approve sama bak. Tapi dia mutuskan untuk sewa. Nah biasanya orang-orang seperti itu orang yang belum berkeluarga. Anak yang masih muda. Atau tinggal di luar negeri. Atau dia punya kemintaran untuk muter uang. Punya bisnis investasi. Jadi dia sarankan orang-orang untuk investasi. Sebanyak-banyaknya muter saham segala macam. Karena memang dia mainnya di bidang situ. Punya kealian intinya. Atau dia punya bisnis yang membutuhkan perputaran uang yang cukup banyak. Stok barang. Kemudian bisnis yang padat modal. Nggak ada yang salah. Sewa rumah nggak ada yang salah. Tapi kalau kamu bisa. Kenapa kamu nggak menurunkan aja standar rumahnya. Ya nggak usah dia beli mobil unit 5. Nggak usah dia beli jam tangan mewah. Nggak usah lah nge-gym. Mahal-mahal. Turunin lah. Bisa kok beli rumah. Daripada sewa apartemen. Sewa apartemen berapa? Per bulannya. Lalu service charge-nya berapa. Itu termasuk gaya hidup. Coba deh. Kalau misalkan yang sewa apartemen itu. Budget 5-6 juta sebulan lah sewa apartemennya. Itu bisa buat beli ngecil rumah. Yang harga 1 M ke bawah. Bisa beli. Jadi kenapa harus sewa. Kalau bisa beli. Nah seperti teman saya ini. Dia masih umur 26 tahun. Tapi dia memutuskan untuk beli rumah. 1 miliar. Pinggannya pertama rumah yang 2 lantai. Tapi akhirnya. Sudahlah yang penting punya rumah tinggal dulu. Kan mau merit. Dia 5 bulan kerja. Kumpulin uang. Hidup hemat dan bijaksana. Akhirnya bisa kekumpul uang. Dia beli rumah harga 1 miliar. Kerja 5 bulan. Usia 26 tahun. Coba keren mana. Usia 26 tahun. Bisa beli rumah harga 1 M. Mobilnya mobil biasa. Beli sendiri juga. Tapi Honda Brio. Gak harus beli mobil Innova. Atau mobil Yoni. Gak usah. Brio yang penting bisa buat setir. Bisa buat jalan. Tapi uangnya sebagian bisa buat beli rumah. Nih si Wendy Marvin. Baya.